Raut wajah bahagia terpancar pada ratusan jamaah haji kloter 4 debarkasi Pondok Gede Jakarta setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Selasa Sore. Ada total 371 jamaah termasuk 3 petugas PPIH yang berada dalam kelompok terbang ini. Mereka merasa senang bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat usai ibadah haji. Bahkan ada beberapa jamaah yang sujud syukur sebagai ungkapan kebahagiaan. Kloter 4 DKI Jakarta merupakan gelombang pertama yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas pun dengan sigap menyiapkan beberapa kursi roda bagi jamaah lansia yang membutuhkan. Begitu tiba para jamaah haji langsung mengikuti rangkaian pemeriksaan dokumen keimigrasian. Walau perjalanan cukup melalahkan namun jamaah haji merasa bahagia bisa melaksanakan ibadah haji setelah menunggu cukup lama. Dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, 400 jamaah haji Kloter 1 De Barkasi Surabaya asal Bangkalan Madura tiba pada selasa sore setelah 10 jam perjalanan dari Jeddah Arab Saudi. Beberapa jamaah yang tak bisa menahan rasa bahagianya langsung sujud syukur begitu menginjakan kakinya di tanah air. Kedatangan Kloter 1 De Barkasi Surabaya ini mengalami keterlambatan hampir 2 jam karena kepadatan lalu lintas udara di Jeddah Arab Saudi. Kedatangan Kloter 1 De Barkasi Surabaya Ya kebetulan ini agak gileng, semestinya mendarat pukul 13.56 tapi ini mundur sampai pukul 15.58. Jadi agak keterlambatan sedikit. Ketakannya apa Pak? Ya karena trafik di bandara asal di Jeddah karena terkait-terkaitan selot yang ada di sana sehingga menyesuaikan selot yang ada di Jeddah. Jamaah tidak melewati pemeriksaan imigrasi di bandara Juanda. Mereka langsung menaiki bus menuju asrama haji Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan di sana. Menurut rencana, bandara Juanda akan menerima jamaah haji De Barkasi Surabaya tiga kali dalam sehari selama proses pemulangan jamaah. Proses pemeriksaan akan berlangsung di atas pesawat dan di asrama haji Sukolilo, Surabaya agar tidak terjadi kepadatan di sekitar area bandara. Dari Tanggerang, Banten dan Sidoarjo, Jawa Timur Andrianto, Muhammad Ikhwan, RTV Dari Tanggerang, Banten dan Sidoarjo, Jawa Timur